Nah berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana mengubah bentuk fungsi transform menjadi observable kinonik form atau bentuk kanonik teramati. Ini sebenarnya sama aja, mirip. Jadi yang membedakan adalah bentuk matriksnya. Jadi kalau di matriks dikontrol abil kinonik form adalah 0, 1, min A2, min A1. Maka di observable kinonik form kita cuma mindahin A2 sama A1-nya. Jadi min A2-nya terletak di sini, min A1-nya terletak di sini. Sementara untuk B, kalau tadi misalkan yang dikontrol abil kinonik form itu simple banget, cuma 0, 1. Maka untuk yang observable kinonik form kita akan melihat bahwa di sini bentuknya B2-A2-B0, B1-A1-B0. Tetapi ini adalah sama persis dengan nilai ini, apa namanya, saat kita mencari C dikontrol abil kinonik form. Jadi kalau misalkan kita sudah mendapatkan nilainya dikontrol abil kinonik form, kita cuma mindahin angkanya. Untuk C, gampang, kita tinggal masukin 0, 1. Jadi mirip seperti B, kalau di controllable kinonik form yang gampang itu yang B, kita masukin 0, 1. Maka untuk di observable kinonik form yang gampang itu adalah di C yang 0, 1. Jadi kalau misalkan dengan contoh soal seperti ini, kita bisa lihat ini contoh soal yang sama. S tambah 2 per S kuadrat tambah 4, S tambah 3, kita tetap sama melihat bahwa untuk koefisien S kuadrat itu B0 sama dengan 0. Untuk S1, B1 sama dengan 1. Dan untuk B2 itu bernilai 2. Maka kita bisa nyatakan bahwa untuk nilai A1 itu adalah 4 dan A2 3. Sama persis seperti tadi, jadi nggak usah bingung. Kita lihat di sini untuk nilai A, 0, min A2, 1, min A1 berarti 0, min 3, 1, min 4. Jadi angka-angkanya sama, min 3, min 4, cuma letaknya yang berbeda. Untuk B itu sepertinya kita memindahkan apa yang ada di C di sini, yang di controllable kinonik form ke sini, 2, 1. Karena B2 bernilai 2 dan B0, 0. Jadi ini B2 dikurangi A2 kali 0. Dan B1 yang bernilai 1 dikurangi A1 kali 0. Sehingga kita bisa nyatakan ini sebagai nilai 2, 1. Sementara C nggak usah konstitusi, langsung aja 0, 1. Artinya ya kita tinggal masukin nilai 0 dan 1 di situ.